Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berarti dibantu diri pada istanahus kalau misalkan ini bukan istanahus kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan karena mungkin disini ada yang sebelumnya lebih dari saya pribadi puter, main lepak, kalau secret tapi kalau misalkan ada pertanyaan makarungan saya mengawalkan Pak Kadis hari ini mungkin temanya adalah tentang waktu karena memang waktu itu kadang-kadang kita suka tidak sadar menyanyiakan waktu padahal waktu menurut Allah itu sangat penting karena memang hidup-hidupnya itu hanya sebentar makanya Allah menurunkan firman dalam surat wa asr itu khusus maka diselain surat tersebelumnya itu Allah menurunkan kepada orang-orang beriman tapi disini Allah menurunkan tak demi waktu jadi yang artinya di masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerudian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh saling menasehati dalam kebenaran atau kebaikan dan kesadaran kenapa? waktu ini dianggap penting karena umur atau waktu merupakan karunia Allah yang rupanya sangat besar kalau misalkan kita menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah maka balasannya juga tapi kalau kita menyanyiakan waktu selama kita beribadah misalkan tidak untuk beribadah kepada Allah maka balasannya tidak akan jadi ada sebetulnya ada kalau misalkan kita menyanyiakan waktu maka disini juga disebutkan bahwa orang satu merugi kenapa merugi? karena kita sudah disuruh beramal beramal soleh saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran tapi kita menyanyiakannya untuk menjadi manusia yang tidak berubah maka ada 4 sifat yang harus kita laksanalah yang berada cara satu iman jadi iman itu merupakan diakini dalam hati di ucapkan dalam perkataan dan diamalkan dalam perbuatan jadi iman itu merupakan beribadah kepada Allah jadi untuk beribadah kepada Allah maka kita harus lagi membaca atau jadi harus memiliki ilmunya yang kedua adalah beramal soleh beramal soleh itu baik misalkan misalkan kita lihat secara fisik maupun secara batin kalau misalkan fisik mungkin kita beramal jariah yang bisa lihat oleh orang lain misalkan atau kalau misalkan secara batin bahwa kita harus dijaga hati kita jagalah hati jadi saya menjaga hati kita jadi jangan sampai di hati kita ada kejelekan masalah misalkan dengan orang lain atau kita berkuasa habung kepada Allah untuk menasehati dalam kebenaran jadi kita sebagai seorang muslim harus menasehati kepada orang lain atau mendorong orang untuk beriman jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya jangan sebaliknya rajak kepada yang tersebut atau tersebut ya makanya harus berteman dengan orang yang berimannya baik atau beri soleh 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 seperti aku soleh tersebut hidup ya paling orang lain menjauhi maksiatu Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang bersalahpaksian Kita harus sabar dalam menghadapi takdir Misalkan kalau kita sakit, kita harus sabar Biasanya kalau orang dikasih sakit itu Biasanya kita harus sakit itu Orang disakit bahan Orang disakit bahan Orang disakit bahan Selama sakit hati Orang disakit bahan Kenapa dia buat nanti Acap Rodi itu nyasak sakit hati Biasanya Rodi sering alam Itu Ada perkara yang berkaitan dengan Umur Allah itu Yang harus kita ingat Untuk melaksanakan apa ibadah Pada Allah itu Yang harus kita laksanakan Laksanakan Budha Sebelum tua Jadi kita harus beribadah itu Misalkan Dalam budha Tapi terbanyakan kalau misalkan Eh Ah Nanti meh Mungkin masih muda Diajak Jadi orang Takwa atau Solemwa Kayaknya udah Tengah tua Nanti itu masih Wah Terus Sehat Sebelum sakit Jadi biasanya Baru inget Ke awal Kalau sakit Kalau pak sehat pak Lumpeng Lumpeng Gitu 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 Terus Saya sebelum miskin Jadi Kalau kita diberi rezeki Orang Allah Kita harus banyak Beresbekah Tapi Sebaiknya Meskipun Kita tidak Apa Tidak Tidak Kaya Tapi tetap Bersedekah Itu harus Dan katanya Orang yang Tidak mempunyai Tapi bersedekah Itu lebih baik Daripada orang Yang memiliki Terus Memiliki waktu luang Sebelum sibuk Jadi Kalau sudah sibuk Itu bikin Sedikit Sedikit Untuk Waktu Untuk Beribadah Kepada Allah Karena Tapi kita Kalau sudah dipekerjaan Kita sudah Suka Menudah-mudah Waktu salat Sudah azan Biasanya Biasanya Masih Agung Oke Jadi Jadi Pas waktu kita tidur Sudah membahas Ibadah Sebelum Ketak Dipanggil Pulang Kalau sudah dipanggil pulang Bahwa Cuma Amal ibadah kita yang akan dibawa ke alam kubur meskipun kita kaya segiman kaya, harta di mana-mana dan mau dicanak sehingga mobil di penempus jadi kita harus berlomba-lomba dalam mengerjakan kawal korek dan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh